Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Sindoprime. Dialog membahas terkait dengan hari pertama kampanye Pilpres 2024. Akan kita lanjutkan pemirsa kali ini dengan narasumber yang berasal dari paslon nomor urut 02. Juru bicara TKM Prabowo Ganjar Yadi Surya Diputra dan juga pengamat politik Henry Satrio yang mungkin juga sudah bergabung ya bersama kita malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Mas Suryo Bang Hensat. Selamat malam Bang Hensat. Kampanye hari ini padahal ini adalah notabene hari pertama yang biasanya digunakan semaksimal mungkin untuk pasangan calon yang mencalonkan diri dalam pemilu 2024. Oke Mbak Fani. Jadi kampanye itu kan adalah strategi pasangan untuk memenangkan sebuah Pilpres. Cara kampanye itu ada banyak sekali dan tidak hanya pasangan yang berkampanye tetapi juga tim kampanye nasional. Kalau di kami namanya tim kampanye nasional yang itu kemudian sudah terbentuk di setiap daerah di seluruh Indonesia dengan punggawa-punggawa yang sangat luar biasa. Di Jawa Timur ada Guho FIFA, ada Padeng Karwo dan lain-lain. Untuk hari pertama ini karena Capres dan Cawapres kami adalah seorang pejabat negara aktif, sebenarnya kedua-duanya belum mengambil momen untuk kampanye di hari pertama. Karena kedua-duanya masih ngantor. Itu menunjukkan sikap kenegarawanan beliau berdua di satu sisi punya tuntutan untuk turun ke lapangan di masa kampanye. Tapi itu adalah kepentingan pribadi tentunya yang kepentingan negaranya harus di atas itu. Mas Gibran hari ini masih ngantor, ada banyak sekali pekerjaan di kantor, ada urusan Piala Dunia Usia 17 dan lain-lain. Kemudian Pak Prabowo sebenarnya juga ngantor hari ini. Nah untuk itu tetapi kami dari TKN, Tim Kampanye Nasional, mengawali hari pertama ini dengan doa untuk menunjukkan bahwa ini adalah negara ketuhanan. Kita lapor dulu ketuhan hari ini sembari kami langsung sebenarnya menjalankan apa yang akan menjadi janji-janji kampanye kami. Jadi tidak sekedar kempin, tetapi hari ini kami doa bersama solawatan di berbagai tempat. Tidak hanya di Jabodetabek, tapi Jabodetabek adalah monumen utamanya. Tapi di seluruh daerah, TKD-TKD Prabowo Gibran itu mengadakan doa bersama sembari membagi makan siang gratis dan susu gratis. Karena itu yang akan menjadi satu program utama Pak Prabowo untuk memastikan manusia Indonesia siap berkompetisi menjadi masyarakat dunia. Di tengah dunia yang over-connected society. Jadi kapasitas manusia yang akan menjadi satu program utama Pak Prabowo itulah yang menjadi simbol kenapa hari ini kami mengadakan doa, salawatan, kemudian membagi susu gratis dan makanan gratis di semua TKD-TKD di seluruh daerah. Begitu Mbak Fat. Jadi kalau boleh saya konklusikan, hari ini kegiatannya Pak Prabowo Gibran diwakilkan oleh jurubicara-jurubicaranya, pendukung-pendukungnya? Tidak diwakilkan. Paslon bersama TKN itu adalah satu sistem yang utuh itu. Paslon, kebetulan Pak Prabowo tadi kan masih ada rapat istana, Pak Gibran masih ada rapat dan bekerja masih ngantor ya di balai kota dan lain-lain. Tetapi TKD-nya TKN dan TKD bekerja. Begitu Mbak. Dan tidak hanya untuk kempin, tetapi kami langsung menjalankan apa yang menjadi program utama kami untuk menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak main-main dengan program makan siang gratis dan susu gratis untuk seluruh anak Indonesia itu. Jadi kami tadi bagi-bagi susu, kemudian kami juga bagi-bagi makan siang gratis. Yang katanya untuk mencegah stunting itu ya, Mas Suryo ya. Oke, baik. Tidak hanya stunting, Mbak. Kami punya segmen itu melihat bahwa ada 82,9 juta manusia Indonesia yang wajib ditreatment oleh negara agar dia menjadi manusia yang utuh berkualitas. Falsafah besarnya seperti ini pikiran Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ada satu filosof Perancis bernama Tocqueville itu mengatakan bahwa dalam bahasa lain demokrasi itu bermakna penyeragaman. Apa yang harus diseragamkan? Yang harus diseragamkan adalah kapasitas terpasang dari setiap individu warga negara Indonesia. Itu harus diseragamkan agar memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber kesejahteraan. Nah bagaimana supaya orang memiliki kapasitas yang sama di dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan? Dia harus seragam dalam dua hal. Yang pertama perut dan otaknya, isi perut dan otaknya. Itu adalah kewajiban negara untuk menyeragamkan. Maka itulah kemudian Pak Prabowo dengan makan siang gratis terhadap 82,9 juta orang Indonesia mulai dari ibu hamil, balita, batita, paut, SD, sampai SMA. Kemudian pesantren itu totalnya adalah 82,5 juta. Kalau stunting kan hanya untuk seribu hari pertama kehidupan manusia. Tapi ini tidak hanya untuk stunting. Kalau stunting mbak, karena kami posisioning kami sebagai TKN dan Pak Prabowo dan Mas Gibran, posisioningnya adalah keberlangsungan dan keberlanjutan dari program Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sudah sukses menurunkan stunting dari awal beliau menjabat pada tahun 2014. Prevalensinya itu adalah 34%. Di tahun 2019, periode pertama beliau turun menjadi 24%. Tahun 2022 kemarin sudah turun menjadi 21%. Toleransi dari WHO adalah 20% ke bawah. Target Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan 2024 itu sudah diangka 14%. Seluruh entitas negara hari ini bekerja untuk menurunkan stunting di bawah 14%. Nah kami akan melanjutkan itu sedikit untuk segmen yang seribu hari pertama. Tetapi tidak hanya pada seribu kehidupan pertama manusia Indonesia. Kami akan hantam sampai kepada tingkat SMA, seluruh pesantren. Intinya adalah dari ibu hamil sampai anak SMA, dimanapun sekolahnya, itu akan diterit oleh negara agar punya kapasitas yang sama dalam hal otak dan isi perutnya. Sehingga lahirlah manusia Indonesia baru dengan tubuh yang sehat, tubuh yang bergizi, tubuh yang kuat dan otak yang cerdas. Untuk itulah maka program kami itu akan membangun satu badan baru mbak nanti. Ada yang namanya Badan Nasional Pengawasan Gizi. Jadi inilah lembaga yang akan mengontrol secara ketat bagaimana program ini dapat tercapai di mana output serta outcome-nya dari program. Baik, baik. Saya beralih ke Bang Hensat. Bang Hensat yang Anda lihat dari kegiatan atau giat kampanye hari pertama masing-masing paslon ini, sedikit ke mapping nggak sih seperti apa strategi mereka dalam Pilpres 2024? Bang Hensat, boleh di-unmute gawainya? Semuanya kan ada cara tuh ya. Mas Anies memulainya di Jakarta, di Tanah Merah karena menurut dia itu bersejarah. Pak Cahimin memulainya dari Jawa Timur, Jombang kalau saya tidak salah. Kemudian Mas Ganjar memulai dari Barat Indonesia. Kemudian Pak Mahfud dari Timur Indonesia atau kebalik itu saya lupa. Tapi yang jelas adalah dari dua pasangan ini memanfaatkan masa kampanye yang memang sedikit sekali. Hanya 75 hari. Maka bila pada saat Pak Prabowo dan anak Presiden Mas Gibran itu tidak berkampanye dan tidak memanfaatkan waktu yang pendek 75 hari itu, maka wajar kalau kemudian banyak masyarakat mempertanyakan kenapa. Karena 75 hari itu tidak cukup untuk mensosialisasikan diri mereka ke seluruh Indonesia. Kecuali memang ada pertimbangan lain. Maka wajar kalau karena Mas Gibran dan Pak Prabowo tidak hadir atau tidak memanfaatkan hari pertama, kemudian timbullah persepsi pertanyaan masyarakat, apakah ini gara-gara kesehatan Pak Prabowo? Atau memang Mas Gibran yang sudah merasa negara akan membantu dirinya untuk mensosialisasikan? Ini sebuah persepsi yang menurut saya sangat tidak positif untuk pasangan Prabowo-Gibran yang harusnya bisa segera diantisipasi. Jadi apa yang disampaikan oleh Cah Suryo tadi bagus. Tapi tidak menjawab pertanyaan kenapa Prabowo dan Gibran tidak hadir memanfaatkan waktu yang sangat singkat. 75 hari untuk mensosialisasikan diri mereka. Kalau kemudian ada pembagian susu, pembagian makanan, ya itu bagus-bagus saja, baik-baik saja. Tapi memang yang diinginkan oleh masyarakat selama 75 hari adalah kehadiran pasangan calon. Nah makanya saya kembali lagi ke persepsi atau perspektif pertama yang tadi saya katakan bahwa ternyata apakah ketidakhadiran Pak Prabowo atau tidak hadirnya atau tidak memaksimalkan diri di kampanye hari pertama. Apakah ada hal yang menyangkut kesehatan Pak Prabowo yang tidak prima atau kemudian kenapa Mas Gibran tidak memanfaatkan momen ini? Apakah karena sudah percaya diri bahwa akan banyak sekali yang kemudian memanfaatkan momen ini membantu Mas Gibran? Jangan sampai misalnya kemudian tadi di pembicara sebelumnya kan, di segmen sebelumnya mengatakan bahwa malah lebih tajam lagi tuh. Apakah Mas Gibran menganggap enteng Pilpres ini karena merasa anak Presiden? Jadi itu kira-kira Cak Suryo hal-hal yang sebetulnya mesti juga diantisipasi persepsi-persepsi masyarakat yang justru merugikan Prabowo Gibran. Begitu kira-kira. Oke, bagaimana Mas Suryo tanggapannya? Dinilai ada ketidakseriusan terutama dari sosok Cawapres? Ya jadi sekali lagi kampanye itu kan adalah the way to get voters kan? Dan kami punya ukuran sendiri tentang mencapai apa yang menjadi goals kami. Goals daripada kampanye itu kan menang. Dalam posisi hari ini pun, itu jauh di atas rentang margin of error seluruh lembaga survei menempatkan kami pada posisi yang paling tinggi. Bahkan kami hari ini sedang kerja dalam kerja-kerja serangka satu putaran tuh. Jadi pilihan-pilihan kampanye, kapan paslon harus turun, kapan kemudian TKN bergerak, dan lain-lain. Kami hari-hari bergerak. Setiap detik putaran jam itu ada pergerakan dari kami. Jadi mbak yang harus kita tahu adalah bahwa demokrasi itu heavy-nya tidaklah pada individu, tidaklah pada person. Demokrasi itu heavy-nya pada sistem. Termasuk ketika kita hendak masuk ke dalam negara. Presiden itu, semisal, itu tidak ada presiden yang lepah dan tidak ada presiden yang kuat di dalam demokrasi. Ketika ada anasir, kemudian salah satu presiden, semisal, tampak jauh lebih kuat, itu pasti akan dipangkas oleh sistem. Dia pasti akan berada di dalam rel yang benar. Itulah demokrasi karena heavy-nya pada sistem. Jika ada satu presiden yang tampak lemah, misalnya, itu pasti akan di-backup oleh sistem. Termasuk di dalam masa kampanye, kami semua bergerak sebagai satu entitas yang utuh bersama sang Capres. Pilihan kapan kami akan menurunkan Capres, dalam forum apa Capres harus turun, itu semuanya tentu dalam ukuran kami yang tidak bisa kemudian di-framing oleh pihak luar. Karena ukuran-ukurannya ada pada kami. Tentang semisal, kemudian memframe Pak Prabowo dalam keadaan kurang sehat, itu 100% tidaklah benar. Pak Prabowo hari-hari dari pagi sampai malam itu diikuti oleh media masa, kegiatannya hari ini. Masih aktif sebagai seorang menhan, kemudian Pak Gibran juga di balik kota juga diikuti oleh media. Nah, kalau tentang semisalnya beberapa, di beberapa tempat Mas Gibran tidak hadir, itu bukan dalam artian bahwa itu Gibran tidak berani berkompetisi secara ide. Saatnya nanti publik Indonesia akan tercengang ketika Mas Gibran berbicara dalam bahasa dia, dalam dunia dia, yang jauh berbeda dari lima calon-calon yang lain. Beliau lahir dari satu generasi post-demokrasi begitu, itu betul-betul native demokrasi, dengan dunia baru yang tidak dikenal oleh lima pasangan yang lain, nanti beliau akan bicara dalam segmen beliau. Ada 56% dari basis pemilih kita hari ini yang Melenial dan Gen Z. Kita akan lihat nanti bagaimana Mas Gibran akan berbicara dengan bahasanya dan kepada kaumnya. Oke, oke. Itu post-demokrasi maksudnya apa, Tujak? Post-demokrasi itu kurang lebih nepotisme, itu bagaimana? Tidak ada lagi, itu post-demokrasi itu tidak ada, itu saya jadi curiga. Bukan, saya nggak nanya itu, saya nanya minta dijelaskan tentang post-demokrasi itu apa. Post-demokrasi itu apa tuh post-demokrasi? Tidak seperti Mas Henry yang mengalami post-demokrasi itu apa tuh? Tadi Anda menyampaikan itu post-demokrasi. Apa itu maksudnya itu? Mas Gibran itu native demokrasi, the real demokrasi. Bukan yang post-demokrasi apa tuh, yang post-demokrasi? Sejarah Indonesia yang sudah demokrasi. Oh gitu ya, ada tuh istilah post-demokrasi yang luar biasa ini, Tujak Surya ini. Itu menjelaskan semua, jadi itu menjelaskan semua berarti. Oh saya memahami sekarang maksudnya. Oh begitu. Yang Mas Henry tampak apa? Yang Bang Hensata apa? Karena nggak ada istilah post-demokrasi itu nggak ada. Demokrasi itu udah selesai. Post-demokrasi itu ada ukurannya pada kami. Yang jelas kami akan fokus, tidak hanya berkampanye, tetapi kami langsung menjalankan apa yang menjadi program-program kami, terutama pada memberikan makan siang gratis sebagai satu istian besar Pak Prabowo untuk menudukan bahwa negara puasib memberikan makan kepada rakyat. Memang tema-tema ini tidak diterima oleh Mas Henry, sepinsal, yang posisi negara kita itu, kalau Pak Prabowo itu kan disini hendak menunjukkan satu jenis kelamin daripada ideologinya, itu ekonomi jalan tengah. Dia mengambil hal yang terbaik dari sosialisme dan mengambil yang terbaik dari kapitalisme. Mas Suryo, kalau membagi makanan dan susu itu dianggap post-demokrasi, itu selalu. Jangan kemudian, tadi ngomong post-demokrasi. Enggak, saya tidak berkata bahwa native demokrasi yuk ulang-ulang terus. Ya enggak, Cak Suryo ngomong post-demokrasi tadi, bahkan native demokrasi pun enggak ada. Kalaupun native demokrasi, kalaupun native demokrasi, menukar makanan gratis, susu gratis dengan suara rakyat, itu enggak pas, Cak Suryo. Enggak. Ini menukar-menukar. Itu yang akan kami lakukan, itu bukan trading itu. Baik, baik. Mas Suryo mungkin bertahan. Tapi kita hendak menunjukkan bahwa negara berkewajiban menyeragamkan isi perut dan isi otak masyarakat. Mas Suryo tahan. Mas Suryo, kita dapat poinnya. Saya akan mempersilahkan Bang Henry. Bang Henry mungkin bisa langsung dikonsklusikan ketika gaya strategi kampanye, terutama dari pasangan nomor 02, 01, dan juga 03, ini menggambarkan seperti apa. Sekaligus sebagai closing statement, Bang Henry. Saya sih menghargai ya, apa yang dilakukan oleh para pasangan ini. Dan kemudian memanfaatkan masa kampanye dengan bertemu rakyat, juga hal yang paling baik juga dilakukan. Hanya memang harus dijaga bahwa proses demokrasi yang terjadi adalah proses demokrasi yang sehat. Hari ini ada lima putra terbaik bangsa dan satu putra presiden yang ikut Pilpres 2024. Maka ya, semoga saja hasilnya akan positif buat Indonesia karena pemilu adalah cara paling tepat buat masyarakat dan rakyat Indonesia untuk mengubah kehidupannya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang memang sesuai dengan hati rakyat. Sabar, Kak Suryol. Saya hanya bertanya, tidak menyerang. Kira-kira gitu. Baik. Memang seharusnya pemilu atau ketika terjadi debat atau adu argumen satu dengan yang lainnya, kita hadapi dengan kepala dingin, semuanya sama-sama karena ujung-ujungnya kan tetap untuk kemajuan negara. Ya, jadi inilah pentingnya menunjukkan bahwa Pilpres itu adalah ajang kontestasi ide. Pilpres itu adalah prinsurgeri. Bedahlah kotak seluruh paselon itu dibanding masih nyinyir-nyinyir dengan banyak hal yang tidak penting-penting bagi rakyat. Kami tidak akan peduli dengan apapun, kami akan terus bekerja untuk rakyat dan kami melanjutkan perguram-perguram Pak Jokowi sehingga kami tidak sedang bekerja hari ini. Kami sudah bekerja dari kemarin. Baik, baik Mas Suryo. Baik, kalau begitu Mas Suryo dan juga Bang Hensat karena durasi sudah habis, kita terpaksa sudah hidup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam Kingdom Prime. Terima kasih, Pak Suryo. Sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.